Hai yang kayak gini gue enggak demen Iya gimana yang namanya acara kita baru obrol-obrol ya kita bilang datang jam acara jam 2 masa ada jam 1 dia cepet aja udah ngomong kayak gini bidang taburma ada kan enak banget cuma mau ngobrol masih apa kita sama Allah lagi selalu begitu orangnya Hello saya dari tadi udah ngejogrok disini Oh malah sibuk berdua ngobrol Oh saya pikir belum datang hijab hijab bisa ngomong Pak ketum nggak semua orang bisa ngeliat loh Pak ketum apa itu ada hijab kita kan baru lihat pasti stikpar enok Pak jarum dari tadi saya duduk disini Oh itu mula berdua sibuk ya harusnya Pak kalau di nama kita dari tadi disini mestinya kan dari tadi udah disini kan titolnya nggak ngeliat saya ke pengennya begitu dari tadi disini lo berantemnya berdua deh dari tadi disini enggak gue demen banget berapa-apa udah bikin emosi kalau orang kan darah tingginya karena kehidupan biasa dia karena acting dia kan enak darah tinggi yang sangat membagiakan dia jadi kalau dibayar jarum kuat ini kan profesional harusnya diundang yang begitu kamera on udah duduk disini gitu loh iya makanya saya udah duduk dari 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 sini harusnya diperkenalkan dulu saya baru kita ngobrol lo yang salah jadi dimulai ngobrol berdua seolah-olah saya nggak ada disini bagi orang nggak ngeliat nggak ngeliat tapi kan suara seminimalnya bahwa baunya ada kita udah lama kita kenapa kok bau martabak telor eh tanya ada gua ngendus gua ngendus gitu martabaknya telornya dua lagi tipis luar biasa buka kabar bukan bulat itu lakal-lakal ya teman-teman oke makasih ya lain kali kita Oh belom jadi gue emosi baru duduk oke Jawa kuat hampir sebelum Indonesia Insan Komedi tahu bahwa saat ini beliau ini jadi ketua umum persatuan seminta seniman komedi Indonesia untuk yang kedua kalinya kedua kali ya periode kedua nah Pak Jaro biasanya kan yang namanya organisasi profesi kayak apa gitu kan atau loncat ke tempat yang lain itu identik dengan wah ini orang udah udah banyak waktu bahkan kalau kita ngerjain sesuatu ah ini dengan laku kayak gitu kan tapi beda Pak Jaro pada saat mak namanya sedang berkibar luar biasa tapi mau-maunya nyempetin ngurusin organisasi paskin gimana ceritanya nggak tahu saya juga bingung kenapa saya mau ya Oh di paskin nggak ada bayaran timpung aja timpung mantan sekjen tekor yang ada nah itu udah tekor enggak dibayar tekor kok mau enggak tahu kenapa ya nikmat gitu loh Oh iya kita apa namanya istilahnya ah membagi waktu kita tenaga pikiran untuk sebuah organisasi profesi yang isinya teman-teman kita semua komedi nah itu saya merasa terpanggil bahwa itu adalah sebuah pengabdian saya terhadap provisionalnya sendiri jadi kepuasaan itu bukan saja karir yang didapat ya betul tapi bilan sisi lain juga eh eh memberikan sumbangsi kepada teman-teman teman sejawat itu karena buat Jaro itu kesuksesan bukanlah kemampuan meraih sesuatu yang diinginkan tapi kesuksesan adalah kemampuan berbagi terhadap apa yang didapatkan iya dulu kan awalnya si deri tuh ya dari empat kawan waktu pas pasti DKI dia naik jadi ketua umum saya untuk jadi ketua DKI saya betul lah periode pertama Mas Indra Warkop Iya betul dan panjang lu itu periode kedua oh jadi dulu DKI dulu sih emang ya betul DKI dulu supaya lebih kita kenal dulu daerah kan ya kalau kuat di daerah untuk di pusat kita bisa merangkul teman-teman yang lebih muda lagi kan gitu Pak Ketum kalau dilihat dari gerakan tadi yang gedein tanya itu kan betulnya gerakan organisasi agak berboboh maaf bukan politis dalam artian sih politik partai bukan tapi kemampuannya sudah ada sebagai leadership buktinya di dua kali konon berita terakhir saya enggak dengar dia akan menjadi ketua umum seumur hidup Oh dia enggak mau ya kan ada anak-anak orang-orang dasar nggak lu mau gue mati berdiri konon-konon tapi dia tidak siap saking dia punya jiwa sosial itu nah semua teman-teman kita nih semuanya sekarang ini ini pada nyalek ah anggota paski betul nah kita pengen tahu juga kenapa enggak 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 pengen aja gitu pengen aja gitu Jadi memang apa ya ah gen gua nggak kesana kali ya di sisi lain juga di organisasi kan diatur bahwa seorang ketua umum nggak boleh paski itu tidak enggak boleh berpolitik kecuali pada saat dia menyalakan atau yang mengundurkan diri kan gitu kan iya sudah ada aja ya kalau mau matul ketua umum dan pokoknya pengurus lah ya mengurus ketua pengguna juga begitu ya sama seperti itu Pak intro juga kemarin berpesan Wok lo kalau bisa kayak gua katanya gua jadi ketemu diminta untuk menjadi lagi kampanye anjur tam Iya Pak Agung oleh minta waktu dia nah jadi kenyalon kepala daerah di Jawa Barat kan ya pembina terus ya gimana gitu ya ada dilema di situ Pak intro kan akhirnya dia balik lagi ke ADRT paski bahwa untuk menjaga independensi itu bahwa ketua umum itu adalah simbol dari simbol ini enggak jadi harus menjaga independensi paskinya nah disitu nah gua berkira iya juga sih ya sudah dan teman-teman yang lain juga boleh silahkan nyalek segala macam anggota juga ikut menyemarakkan kampanye barat caleg atau jurkam ya jurkatok capres atau Oh apa namanya calon legislatif silahkan aja yang benar pribadi ya ketua umum yang enggak boleh nyari duit disitu jadi memang sepertinya persis banget sama teman saya ibank juga sempot di kabar oleh perusahaan besar Oh untuk jadi kepala bagian waktu itu bagian apa menitipan helm jadi mulai gue tadi lu birang di luar salah gua kalau penitipan wanita mungkin diterima Oh iya tapi yaitu berpulang ke diri saya sendiri sebenarnya bahwa Kang Denny Canda ya pernah ngomong bahwa Hai pajarok kalau kita apa memperhatikan orang lain Insyaallah orang lain akan memperhatikan ya itu aja sih kerja ikhlas nilai ta'ala jadinya aja udah itu beres lu gak bakal nangkep tujuan dia tadi udah bener banget tidak semuanya tidak harus berpolitik secara ansih di partai untuk bisa tidak bermanfaat bagi orang dia terhadap memikir omongan Jani Canda tadi bahwa kalau kita berbuat kebaikan sebetulnya pada orang lain maka bagi tak berbeda benar-benar lagi kan gitu makanya banyak buat kebaikan lain sakartum nazi dan aku mulain kapartum inna azad jelas adik kalau salah kalau dimatuh nah itu kaitkan dengan rasa syukur kan iya artinya mungkin salah bentuk rasa bersyukur beliau ya karena dulu beliau juga mungkin merasa Nah kan kita mundur sedikit nih dia kan nitikari zaman gue masih inget tuh jaman TPI awal-awal di kan bro ya itu kan enggak pendek waktunya panjang rekannya prosesnya panjang untuk nitikari sampai sekarang Iya jadi mulai bikin itu enggak instan tercapai dulu sempet Pak jarol ini dengan mulai muncul dengan diamornya ya grup lawak diamor dia mau obat bukan itu cap sarung kalau saling dari akhir-akhir kalau dimor katanya sarung kalau dari arah sarungnya beda apa nabut namanya itu kan perlu proses kado untuk sebuah apa ya seseorang itu menjadi sesuatu dan keberhasilan itu enggak datang seketika begitu kan dengan proses insyaallah karakter bisa jadi matang kemudian apa eh kebentuklah terbentuklah bahwa kita itu dengan proses itu bisa menjadi kuat gitu dan enggak gampang goyah kalau saya mau tanya sebuah kesuksesannya sukses apa sesan kesuksesan itu kan parameter orang beda-beda gua masa sesuai sekarang udah gua bisa beli mobil sampai lima itu kan punya rumah yang gede gitu kan atau punya Oh pilih-pilih-pilih-pilih-pilih-pilih-pilih-pilih-pilih yang saya mau tanya Oh gitu tanya pada Pak Jaro ya kan cerita bahwa dia masih selesai pada saat nama sedang berkibar tapi dia punya keputusan untuk eh berbagi saja berbagi atau ngurusin teman-teman sejawabnya iya 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 sekarang merasa sukses itu kapan gitu Hai apa ya merasa sukses itu kapan saya juga enggak terbayangkan itu pas bayangin kapan itu bahwa mencapai sukses itu bahwa sukses itu adalah sebuah hasil dari proses ya bonus aja kalau itu sih bagi saya sih jadi jadi membentuk kita nggak menjadi sombong gitu enggak menjadi takabung jadi dia lewati proses memang pas kalau orang sudah merasa sukses maka sesungguhnya dia udah mulai menangkap menampaki masalah menurun Iya betul kalau mau sukses Iya udah kan kalau misalkan contoh soal kita kan apa namanya namanya berhumor atau ngelawak itu kan lu nggak tahu kalau filosofis dia ya Allah dia itu menikmati proses hasil akhir ntar dulu makanya dia enjoy dalam pernikahan juga gitu dinikmati prosesnya perkawinan baru dinikah setelah setiap tahun kita harus hargain sikap itu jangan ngototin benar di tanya dia kelihatan hasilnya karena dia berprinsip nikah baru proses hahaha ini jadinya hahaha terus balik lagi ke gue hahaha hahaha ya lebih juga sih yang orang-orang balik lagi kalau orang pada prinsip balik lagi jadi ini yang kita perlu pegang apa ingat bahwa kata Jaroni bahwa kapan gua merasa sukses dan segala macem artinya apa itu bukan titik-titik utama yang dia capai Iya betul bahwa ketika kita merasa sukses ah udah lah waduh susah ngapain lagi kan akhirnya seperti itu bener Oh apa ya kalau kita udah merasa sukses cepet puas jadinya ya kan itu dia seperti itu jadi kita nggak kreatif lagi nggak punya semangat lagi bahwa kita berhumor itu kan terus update segala macem kan Bagaimana supaya humor kita tetap diterima oleh anak-anak sekarang zaman itu berubah kan jadi kita update gitu loh jangan cepet puas lagi kalau cepet puas bos kesian Bini hahaha hahaha lu kan mau nembak begitu tadi usahnya ke situ aja bawa dari tanggung iya kan ngomongnya kayak rumah tanggung aja sehingga kalau cepet puas akhirnya ini bosan ya iya nyari lagi hahaha ini kan ukuran kesuksesan mungkin bisa karir ya secara pribadi bisa keluarga ya Nah ini menurutkan pemirsa pasti taunya jaru adalah seorang komedian nih kan ada lagi stress tapi pernah stress mau saya ingin tahu punya putri berapa putri-putri dua-dua-dua dekat sekalian putri berkat dua-duanya Bagaimana pola-pola mengasuh atau mendidik anak-anak seperti apa ya biasa-biasa aja bisa kan bisa ya enggak ada enggak ada yang istimewa sih hati kan Oh ada orang-orang anak strike banget gitu kita biasa aja gitu ya kalau saya di rumah dia sebagai kepala keluarga yang semestinya seperti orang-orang lain ya tetap tegas Iya ada yang enggak boleh enggak boleh yang boleh ya boleh udah gitu aja biasa palingnya juga kadang-kadang juga ada silipan bercandanya anak sama istri supaya tidak terjalin apa ya komunikasi supaya lancar gitu ganteng Oh anak urus enggak enggak nanyanya ke gue tapi baliknya kau sopan lu emang-emangnya otaknya dikit-emangnya ke lu kembar posisi duduk udah menentukan loh biar lu enggak begini-begini tapi tetap aja gitu gue bukan Benc segala sesuatu perlu perbandingan perbandingan itu tapi kalau ada bandingan bukan bukan sekarang masih apa orang cunggu berdua sama pohon gua iya iya kan amel oke maksudnya ambil diri lu gitu ya lu ngorek dong jadi tadi urusan apa tuh dia nanya rumah tangga rumah tangga keluarga Bagaimana kita Oh apa namanya kepada anak-anak sikap kita gitu dan harus ditanyain pada saya gitu gimana bercanda mulu yang menurut anak ya bilang kalau 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 mendidik anak nggak bisa bercanda tapi pendekatan kita ya kan Apalagi anak sekarang ya tidak bisa seperti jaman dulu saya kalau apa namanya sedikit bapak udah bawa gesper aja gitu enggak bisa begitu enggak bisa harus dengan apa ya persuasi didekati diajak obrol kayak temen gitu jadinya betul sih tapi di pengaruhnya gak sih bro sekarang ini kan anak-anak nonton bisa lewat apa aja sementara dengan bapaknya dulu udah terlatih dari dari kecil kali melihat memang itu kerjaan bapaknya sehingga dia ngerima atau kadang-kadang Pak jangan begini dong enggak sih anak gua ngelak gue di TV ya kalau ada yang lucu ya ketawa-ketawa aja sama istri membina aja paham bawa ya Bapak gue ya waktu ngelaknya seperti ini gitu loh jadi enggak ada protes enggak ada apa gitu ya jadi menerima nggak sama kan pas saat tampil tanpa Jauh Rindu apa namanya dengan marah-marah itu itu kan enggak kayak gitu ya kalau misalnya bisa aja saya justru kalau misalnya bersama anak sama istri kalau saya lagi kesel lebih banyak diem saya daripada ngomel gitu anak kasih kalau saya udah dia maju tuh berarti ah nih lagi keselnya lagi apa gitu di saham dia itu karakter pendiam aslinya marah itu memang tuntutan skenario bentuk sedia brandnya udah gitu gitu kenapa begitu dia ekspresikan dirumahnya kenyang marahin bibi pelampiasannya di studio pulang diam jalan jalan lagi itu juga udah capek penting marah-marah nih itu gue marah-marah lagi Oh ya enggak ya Iya mendingan kita istirahat ada capek bro gitu lagi oke dalam perjalanan hidup pun ada satu prinsip prinsip paling dasar yang dipegang sama Pak Jaro dari sejak berjuang sampai sekarang sukses itu apa sih saya itu memang dalam proses karir dalam dunia lalok itu memang banyak sekali yang nama cobaan ujian tantangan yang yang paling saya pegang yaitu ikhlas sabar fokus dan ikhlas belajar khususnya ikhlas sabar dan fokus pada saat mendapat emang sulit emang itu betul untuk sampai ke bahwa ikhlas tadi ternyata belum tentu 100% juga dan kita untuk berikhlas gitu kesabarnya juga seperti tapi kita kan apa ya kita punya Allah ya kita ya itu kata kuncinya dan berikhtiar betul-betul yang namanya job itu kan udah di depan mata atau hilang dari awal sampai sekarang juga kadang-kadang terjadi juga tapi ya udah ikhlas aja udah istri udah paham udah Pak ikhlas aja Pak ya dan istri juga selalu terutama istri ini yang luar biasa dari istri gue ini orangnya support banget dengan kehidupan orang gua karir gua dan dia selalu mengalah terus kemudian berdoa untuk gua kalau gua ada masalah gue cerita ke dia dia selalu tahajud kemudian juga apa duha segala macam lah dia mendoakan gua dan namun betul apa Bang bahwa dibalik kesuksesan seorang laki-laki ada seorang perempuan yang sangat kuat itu namanya tergantung suami juga ya apa istri dia seperti itu itu jangan jangan-jangan memang produk dari perjalanan suaminya betul dari kehidupan sulit dulu itu istri udah mendampingi saya terus ketika kita sukses dalam berkarir masa kita lupa dengan istri kita sendiri kan itu ya bukan jarang waktu yang selalu dijarah saling support gitu ya walaupun ya namanya kehidupan dan rumah tanggung ada ya salah ya kerikil-kerikil lah ya tapi kita bagaimana supaya nggak nggak terlalu berjalan dalam kerikil itu bisa kerikil itu ya kita kesampingkan eh ketemu kerikil lagi ada lagi eh sambilin lagi jadi kerikil terus tapi ya jadi apa yang diterapkan oleh dalam prinsip hidup jaros simpel bahwa mengalir seperti air betul pada saat ada ada apa batu harus belok-belok ya kecuali nggak bisa nari yang ngambang aja kan ya di atas gue pengen menggali sesuatu nih sama jarum kalau dibilang kesuksesan kalau buat ukuran kita ini salah satu adalah membina rumah tangga ya bener ya lu jangan ketawa ya gue ngomong rumah tangga ya teori itu luar biasa lah teori nya ya kalau orang pengalaman sukses sama tangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lu aja berdua nah jadi kalau ini kan pengalaman gagalnya banyak tapi dibalik kegagal itu bisa kita ambil semangat kalau mau belajar bukan dari kesuksesan orang aja Belajar dari bagaimana kegagalan kita kegagalan rumah tangga kalau gagal itu rapat namanya ya gue baru dua ayo 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 saya masih inget gak ketika dia mau menikahkan anaknya saat mana lu ngerasa betul-betul tiba-tiba lu kayak skip terus ada yang hilang terus gimana itu sampai nangis gitu ya disaat anak gua izin nikah ya nah gimana bisa gitu itu baru ngalamin juga gue emang tipe orang yang jarang banget nangis Nah di saat itu momen itu anak pertama gua nikah itu izin nikah disitu yang gua Bagaimana akan diambil sama laki-laki lain menjadi istrinya dan pastikan ada apa ya eh kuranglah dalam rumah Iya biasa diberikan satu lagi ya biasa tiap hari ketemu sekarang udah enggak lagi dan pasti terbayang dari anak anak itu dari kecil bener-bener sampai betul-betul dewasa dia memantapkan diri untuk apakah bermatangga dengan bener-bener perempuan kan siang perempuan kalau laki mungkin beda ya kalau itu juga pernah ngelamin anak pertama ya perempuan dulu nangis ya bukan cuman gue nangis ya semua yang hadir nangis bangkanya gue tanya kalau mahasiswa dari dia ini baru kali gue lihat nanti soalnya pilih anaknya mikirin catering bumi gue gak winin anak gue minta izin gue nyekapan nah untuk balik ke paskin ya paski ya bahwa paski ada pencapaian seperti ini itu bukan kerja ya saya sendiri tapi juga kerja tim di pengurusan kita dan juga support dari teman-teman anggota itu yang paling penting kekompakan teman-teman dan mau apa ya eh support lah ya ikhlas kerja kibar alhamdulillah paski sampai saya ini berjalan dengan baik udah berapa pengguna sekarang ya udah 16 pengguna pengurus daerah di 16 provinsi gue banyak yang akhir Kalimantan Timur banyak yang apa ketua itu dia kalau mau buka cabang misalkan inisiatifkan bisa juga dari pusat ya bisa juga mereka tiba-tiba gue pengen jadi member opaski capanda mana gitu itu itu apa ya daerah itu daerah jangan buka cabang itu gimana mau jadi anggota di bukan anggota kalau dimuji mungkin ada komunitas tertentu misalkan di di Jawa Timur komunitas daerah-daerah ya kalau bisa belum ada yang terbentuk ya bisa aja menghubungi provinsi-provinsi pusat ya nanti bisa diatur atau di apa diberitahu apa aja persaratannya kalau untuk korlwil kebuatan kota bisa menghubungi ke pengurus daerahnya masing-masing saya kembali mengulas tadi apa pernikahan Pak Jarwo itu ya pernikahan anaknya bukan bukan masalah paski Oh paski masalah sebuah kepemimpinan dia bilang kan keberhasilan paski bukan karena saya kerja tim teman-teman yang support segala macem gitu itu sebetulnya tipe pemimpin yang memang betul-betul yang didambahkan sekarang loh Oh artinya bukan karena saya di depan Pak Jarwo artinya apa bahwa sesungguhnya kita juga menilai bahwa kapal laut itu atau kapal itu sangat tergantung ngakoda arahnya mau kemana yang lain ngikutin kan itu itu yang 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 selama ini saya tidak pernah tahu bahwa otoprisi begitu tinggi tapi rendah udah enggak zaman di mungkin kita bekerja tuh Superman kita seperti Oh iya-iya Jaro ini saya ikuti banget dari awak pakai saya ya kalau yo saya dia betul-betul membangun tim yang kuat bukan dia dia sedang membangun sistem dan dia menghibahkan waktunya banyak ya nih salut aneh sama artinya tim yang kuat itu tergantung pada anak koda yang kuat kan gitu Iya betul iya sepertinya itu kalau kita mengakui bahwa saya saya sekarang masih terlibat dengan aktif ya di paski dan saya salah satunya perte apa ikutan di pengurus urun remok pertama dari tahun 2005 paski itu dan tahu banget perkembangan teman yang dipegang dua periode empat jarum luar biasa progresnya yang alhamdulillah bisa nikmati oleh semuanya komentar tapi yang paling sulit kebenar tahun ini nih adalah gue sama teman-teman di paski diangkat menjadi Dewan kode etik maski lebih hormatan kau Dewan kehormatan kode etik jadi gue denik denik eh gue deri calon tong Kang Maman semuanya tuh diun ketik hormatan gua baru mau ngomong gua setelur baru cerita waktu pelantikan itu dia panggil ini dewankan tidak terhormat apa sebetulnya yang mau dicapai di sisa usia yang ada kan ah nggak ada target macam-macam sih ya tetap let it flow ya udah ngalir aja kalau saya simak ya gitu yang penting semuanya berjalan dengan baik berjalan pada real yang bener ya ya sudah semuanya senang dan kalau sukses itu bukan kita sendiri yang menilai orang lain gitu aja kalau saya sih nggak nggak ada berharap apa-apa sih ya jadi ketua ngomong paski ini jadi ternyata jaru itu bisa-bisa bener gitu mengatur ritme kehidupannya betul dan kembali lagi bahwa kan ada ya pada banyak saya pernah dengar katakan begini bahwa jangan kau pilih pemimpin yang mengajukan diri untuk jadi pemimpin berambisi oleh mengundurkan diri loh kemarin saking dia nggak mau menjadi beban tapi ternyata semua pendah memilih dia tapi artinya pemimpin sendiri bisa menjadi bahwa punya prinsip yang mengalir seperti itu beban tidak ada tapi tanggung jawab ada ya itu satu berhasil Oke pajaro kayaknya asik juga ya ngomong dengan ketua mempaski kita ya karena banyak yang masih bisa digali tapi kita Insya Allah akan menggalinya di episode berikutnya apalagi kita mau masuk tahun politik kan jadi komedi juga harus berkontribusi untuk itu Bagaimana bisa kita boleh berbeda-beda warna berbeda pilihan tapi kita tetap harus menjadi tetap satu Indonesia dan yang yang terakhir nih anu kom ya anugerah komedi yang ketiga rencana tanggal 27 September sekaligus Insya Allah kita lagi proses di kantor Pak Presiden untuk pencanangan hari komedi nasional nah kita bisa punya hari komedi ya enggak aja enggak hanya hari musik nggak hanya hari santri tanpa ada ada hari komedi nasional yang namanya polok ngetirkan tanggal merah jawabnya enggak kita dari anggaran dasar dan rumah tangga kita bahwa kita pas gitu adalah untuk meningkatkan mata bedan amat mertabat karena kalau melihat keberhasilan sebuah negara katanya dilihatlah bagaimana sense atau tes orang dalam berkomedi betul jadi tidak kecil artinya pas kini bagi pengembangan dan kemajuan bangsa Indonesia Oke sangat bermanfaat di obrol 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 bangday namanya obrol-obrol bangday orang-orang di awal ini bangday ii peneset paski juga ii kontribusinya luar biasa buat pasti kenapa bangday karena didin amai Beng oh didai didin amai bebek teman-teman kalau jarro ingin berjalan cepat di mungkin sebaiknya berjalan sendiri tapi karena jarro ingin berjalan jauh maka dia berjalan bersama teman-teman di paski weh luar biasa walaikum warahmatullahi wabarakatuh penutupan yang luar biasa nggak nyangka sih enggak percuma kita harus berdua gini Makasih Pak Jaro Sampai jumpa bye